Bagaimana kita mendapatkan pertolongan? Apakah dari cerita-cerita yang tadi bahwa benar-benar kita sudah banyak tapi tidak bisa berhasil dan tidak akan bisa mengalahkan musuh? Maka ulama menjelaskan ada sebab-sebab untuk mendapatkan pertolongan Allah. Pertolongan Allah itu sangat-sangat dekat kepada kita. Yang pertama adalah al-iman. Kalau ingin kita berkuasa di muka bumi, beriman. Allah berfirman Allah berjanji kepada orang beriman. Beriman dan beramah salih. Allah akan berikan mereka berkuasa di muka bumi. Dan Allah berfirman lagi surat Ali Imran Jangan kalian sedih. Jangan kalian merasa hina. Jangan kalian merasa rendah. Karena kalian adalah orang yang tinggi. Jika kalian beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, beramah salih. Maka Allah jelaskan Allah berjanji kepada orang beriman dan lagi beramah salih. Maka tanamlah amah salih. Di setiap tempat, di setiap lingkungan. Di RT kita, RW kita, kelurahan kita, dimanapun kita berada kita harus meninggalkan amah salih. Karena kalau kita meninggal dunia yang tertinggal atau tersisa dari kita adalah amah salih kita. Adalah sedekah jariah kita. Berikutnya adalah berilmu. لِأَنَّ مِنَ الْمُسْتَحِيلِ أَيُّ مَكِّنَ اللَّهُ لِؤُمَّةٍ جَاهِلَةٍ مُتَخَلِّفَ عَنْ رِكَابِ الْعِلِلْمِ Mustahil Allah subhanahu wa ta'ala memberikan umat yang jahil itu menjadi umat yang berkuasa di muka bumi. Tidak mungkin. Mustahil itu. Maka kita umat ikhra. Ayat pertama turun kepada kita, ikhra. Kami adalah umat yang rajin harus baca. Rajin harus punya hal-hal yang membuat umat Islam ini maju. Apakah itu dalam bidang ekonomi, pendidikan, apapun itu. Kita harus berusaha untuk bisa mendapatkannya. Dan menjadi nomor satu. Ibn Nafis, Al-Farabi, Ibn Sina, ulama-ulama besar itu yang meninggalkan kitab-kitab dalam tib dan lain. Al-Khawarizmi. Semua itu meninggalkan dalam bidang-bidang kedokteran dan lain. Dan diambil oleh orang kafir. Mereka malah maju. Sedangkan itu semua ilmu daripada kita semuanya. Wahidatussaf. Bersatunya umat Islam. Umat Islam bersatu, insyaAllah mengalahkan siapapun. Maka Allah berfirman, Wa'atasimu bihablillahi jami'an wala tafarraku. Kita harus senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan kita. Agar kita bisa meraih kemenangan. Dan mudah-mudahan Allah berikan keuasa untuk umat Islam di muka bumi. Amin ya Rabbil Alamin. Amin ya Rabbil Alamin.